Oke, people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan mengubah template HTML dan juga CSS kepada projek Laravel kita sehingga kita dapat melanjutkannya untuk ke dalam tahap database integration dan juga sebagainya. Oke, jadi untuk teman-teman yang membutuhkan template HTML-nya, itu bisa kunjungi joinbwa.com, garis miring, needcost.xtml seperti ini. Nanti akan diarahkan kepada Google Drive dan setelah itu di-download aja secara gratis, oke? Dan selanjutnya, di sini saya membuka dua projek, satu yang template HTML, satu lagi yang projek Laravel kita. Oke, jadi di bagian Views, ini kita klik kanan lalu New Folder pada projek Laravel kita. Setelah itu kita beri namanya landing, terus New Folder lagi namanya dashboard, lalu New Folder lagi namanya adalah admin. Jadi memang setiap View itu akan kita bedakan. Di landing, dashboard, admin, untuk menuju admin, ini View-nya beda. Untuk yang bagian public atau dapat diakses secara public tanpa harus login, itu bisa menggunakan landing. Tapi untuk khusus pengguna yang harus login, itu kita letakkan filenya, View-nya itu di dalam dashboard. Oke, jadi kalau kita lihat bagian HTML di sini, ini kan halaman depannya tanpa harus login, dan juga halaman details tanpa harus login. Jadi kedua file ini akan kita masukkan kepada folder landing. Oke, nah di sini kita bikin file baru saja di landing, index.blade.php, setelah itu details.blade.php seperti ini. Oke, untuk selanjutnya adalah kalau kita balik kepada template HTML, di sini bisa kita seleksi semuanya, lalu kita copy. Setelah itu kita paste pada index.blade.php. Oke, nah di sini kita sudah mengubah template HTML menjadi template.blade.php pada project Laravel. Nah, cara untuk memastikan bahwa ini sudah berjalan, tanpa harus membuat controller terlebih dahulu, kita bisa mengakalinya dengan web.php seperti ini. Jadi di sini kita ganti saja, lalu masuk kepada landing, titik, dia itu nama filenya index ya. Oke, sehingga menjadi seperti ini. Ya, cool. Kenapa di sini kita menggunakan titik, bukan garis miring? Sebenarnya kalau kita pakai garis miring, juga bisa ya, tapi saya terbiasanya pakai titik seperti ini. Dan selanjutnya, kalau kita lihat di sini, kenapa backgroundnya merah? Karena tadi kita bekas belajar CSS ya, jadi kita masih menggunakan CSS yang baru kita bikin. Ini kita hapus saja. Lalu di project HTML, kita copy CSS-nya. Setelah itu kita paste seperti ini, sehingga ketika kita refresh, dia sudah menggunakan style yang serupa dengan project HTML kita sebelumnya. Lalu di sini kalau kita lihat, belum ada images ya, jadi masih blank space seperti ini. Nah, agar memudahkan untuk proses copy paste image, kita bisa klik kanan di bagian images ini. Kita buka di Windows Explorer atau di Mac itu, refill in Finder. Jadi intinya buka dokumen seperti ini ya. Ini kita copy semuanya. Lalu di project Laravel, sama, kita refill in Finder juga. Kita paste seperti ini. Begitu kita refresh, dia sudah memiliki beberapa images terkait dari project perumahan atau mencari kos-kosan. Saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.